Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi pagi ini menerima kedatangan tamu kenegaraan Presiden Timor Leste Yosa Ramos Horta. Pemimpin negara tetangga ini pun direncanakan akan berada di Indonesia selama 8 hari. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menerima kunjungan resmi Presiden Republik Demokratis Timor Leste Yosa Ramos Horta di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Ramos Horta memasuki halaman istana Kepresidenan Bogor diiringi pasukan berkuda, pasukan berpusana tradisional, dan marching band pasukan pengamanan Presiden PAS Pampres. Presiden Jokowi Dodo menyambut Presiden Josa Ramos Horta di halaman depan istana kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Timor Leste Patria dan lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya diiringi dentuman meriam sebanyak 21 kali dan inspeksi jajar kehormatan. Pemimpin kedua negara kemudian saling memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Kedua pemimpin menuju ruang teratai untuk sesi foto bersama dan penanda tanganan buku tamu dan melakukan penanaman pohon gaharu di halaman belakang istana. Selanjutnya dilakukan pertemuan TITAT-TIT dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dan pernyataan pers bersama. Direncanakan empat naskah nota kesepahaman akan ditanda tangani oleh kedua negara. Empat nota kesepahaman tersebut adalah di bidang pertanian, pergerakan lintas batas bus, standarisasi dan metrologi serta kerjasama teknis di bidang perdagangan.